Suara kebenaran COVID Breaking News Global Rise TV Memeriahkan Hut R.I. ke-78 adakan turnamen di Stadion Kecamatan Cikeusik Global Rise TV Pandeglang Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023 Hut R.I. ke-78 di Stadion Kecamatan Cikeusik di laga final sepak bola berjalan ramai dan meriah di laga hari ini antara kesebelasan desa Cikeusik melawan kesebelasan desa Cikadongdong yang dihadiri oleh ribuan penonton dari berbagai daerah yang ada di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Wayu Awaludin SE mengatakan di depan para pemainnya menjelaskan Saya sarankan kedua bela pihak bermain sportif dan bermain yang bagus yang bisa menghibur para penonton dan pertandingan di hari memperingati ulang tahun yang ke-78 ini bukan pertandingan memperjuangkan negara akan tetapi ini hanya semata memeriahkan hari jadinya kemerdekaan karena di Kecamatan Cikeusik ini bukan di tahun ini saja melaikan sudah dari zaman dulu bahwa di Kecamatan Cikeusik ini kegiatan memeriahkan Hut R.I. sudah tradisi jelasnya Teti selaku kepala desa Cikadongdong mengatakan ke awak media Saya sudah merasa terhibur oleh laga anak-anak saya yang sudah menampilkan yang terbaiknya di hadapan masyarakat Cikeusik Walaupun di final melawan kesebelasan desa Cikeusik dengan skor kami dikasih 1-3 oleh kesebelasan desa Cikeusik itu saya merasa terhibur dan bahagia dan saya mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan PHBN dan musfika kecamatan Cikeusik yang sudah memberikan hiburan yang begitu ramai dan meriah ini dan harapan saya untuk kedepannya bisa lebih meriah lagi daripada yang sekarang ini jelasnya Panitia PHBN Cikeusik Uci Sanudis PD mengungkapkan ke awak media Saya sangat berterima kasih kepada pihak wartawan Ormas BPPKB juga Ormas Pemuda Pancasila yang sudah menyumbangkan tenaganya ke pihak kami selaku kepengurusan di acara Hut R.I. ke-78 ini yang begitu bekerjasama dan yang telah mau menjadi bagian keluarga PHBN dan kedepannya kami dan media maupun Ormas akan selalu bersama di dalam rangka mengsukseskan Boot R.I. yang ke-78 ini pungkasnya Global Rise TV Pandeglang Yusril Mahendra mengabarkan Alhamdulillah kita sebagai tuan rumah bangga masuk final harapan kami, kami yakin bisa jadi juara hari ini ya, hari ini kami sudah juara tapi kami harapan kami juara kesatu dan untuk kedepannya, untuk harapan-harapan Bapak gimana? mudah-mudahan petisinya semakin bagus para pemainnya semakin hebat-hebat gitu ya dan apa salahnya kita sekali-kali lebih meriah lagi turnamennya kita perlu open dengan Bapak siapa ya? dengan Bapak Hilman Bapak Hilman, makasih Bapak Hilman ya ini tim terbaik dari 14 tim ini yang terbaik siapapun hati juaranya jangan dijadikan satu-satunya penerapan ya karena nanti kita akan samat juga ada ya terus saya minta main sportif jangan terkomplokasi oleh penonton ada teriakan-teriakan penonton abaikan aja mereka-rekan main yang sportif gitu ya karena kadang-kadang dari penonton mengkompokasi akhirnya kita main bukannya main akhirnya kayak permainan gajah tidak ada teknik utamakan keselamatan rekan-rekan ya karena ini simpatnya bukan juara mempertahankan negara ini hiburan rekan-rekan harus menghibur penonton juga disamping kita ada keinginan untuk menang tapi untuk menghibur penonton biar mereka senang jangan kayak kemarin mencekam ya ada main mencekam kita takut gitu nonton itu karena main itu dangga ini dangga karuan itu nanti bila ada yang pelanggaran tolong diangkat temennya salaman ketawa ya banyak pengguna-mengguna tidak tegang kalau udah main ikat-sikatan penonton juga ikut marah kan yang ikat itu itu ke lawan tapi kalau kita angkat temennya bisa ajak salaman itu bagus keputusan terakhir apapun keputusan wasit jangan ada yang protes kita harus profesional ya karena wasit tidak akan merubah keputusan sudah puluh kita protes gak bakalan wasit ya berarti kita profesional menerima apapun keputusan dari wasit contohnya misalnya di dalam kotak pirati ada headsball kamu lihat ada headsball tapi wasit gak kelihatan kenapa mungkin jarak pandangnya gak kelihatan jauh itu harus dimaklumi sama kita selesai itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada rekan-rekan tim dari desa Cibesik dan tim dari Kadondong pada hari ini kalian telah sampai ke puncak tapi di puncak hanya ada satu tapi untuk mencapai ke nomor satu itu yang pertama jaga perplei nomor dua jaga kekompakan tiga jaga keamanan ketertiban yang ada di lapangan saya harapkan yang dua tim ini terbaik terbaik dua-duanya tidak ada yang salah tidak ada yang kalah dua-duanya menang Dabo nanti yang juara ke satu sebuah itu sudah ditakdirkan tapi jaga kekondisikan wilayah di kesempatan Cibesik saya percaya pada adik-adik bisa mengatasi terkait dengan pertandingan yang ada di sini supaya aman dan kondisif demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah wasib kita yang akan memimpin jalannya pertandingan sekolah-sekolah di bapak final detik-detik pertama akan segera kita saksikan sebarang-sebarang inilah keperdekaan Republik Indonesia semangat 45 akan diterjemahkan melalui kedua tim ini kita nantikan segera-segera ya sedangkan perkenalan melalui insya paulana langsung melebar tekanan ini ada wajah yang baru ini Herbie Sambo kita seketika apakah semangat ini ritual atau semangat ini ke depan dulu nanti menjengkan ke depan tekanan umpan berkeraja arahkan diri melalui ada insya rupiah melebar ke depan kiri baga hal-hal ini segera-segera pola bolster lepas melebar terakhir ke depan segera-segera lebar ke dalam topangnya akan ngelanggit alih melalui musyak motor kebongsi baga kita nantikan pertengahan lepas pola berlaku sekitar 30 untuk penonton yang ada di sudut di sudut di sudut perlahan di putaran 1,2 dan 3 kali ini adalah memasuki final tidak mudah sekarang pertandingan sepak pola untuk masuk final di antaranya dari 14 desa ini sudah lebih dulu 12 desa pulang kampung dan hanya tertinggal yang mengibarkan bendera setinggi-tingginya tentang bendera kebaksaannya tentang dunia olahraga yaitu desa Cikresip dan desa Cikadoknok untuk yang lainnya sudah terpidur pulang untuk kelima turun kecuali pancaman pada ramur dan kecuali turun 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 out terus tarik rangat dibangun tadi melalui 14 ayam sop yang mempun melebar ke luar lagi-lagi kita nantikan setara-setara lebar ke dalam bolani abdil alih pelanir ruh yang nomor buku 5 ini adalah hatidak juara atau bagaimana umpan jenis untuk berjumpa 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 kaw dan orang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton